Pembangunan Candi Bentar di Pantai Legian, Kecamatan Kute yang masih belum proposional mendapat perhatian wakil rakyat di DPRD Badung. Legislator Badung meminta pemerintah setempat mengawasi pembangunan tersebut. Wakil Ketua 1 DPRD Badung Iwayan Suyase meminta agar pembangunan dalam proyek penataan tembok penyengker Pantai Seminyak Legian dan Kute, Samikita, disesuaikan dengan gambar, spek bangunan, dan sebagainya. Karena itu perlu kehatian dari pelaksana proyek dalam hal ini, pemenang tender, dalam melakukan pembangunan. Kemudian pengawasannya berada di pihak eksekutif. Sebagai wakil rakyat, pihaknya kembali memberi masukan kepada eksekutif agar selalu mengantisipasi dan melakukan pengawasan agar proyek sesuai dengan gambar dan spek bangunan yang ditentukan. Terlebih, proyek ini sudah menjadi atensi masyarakat. Ketua DPD Kolkar Badung ini pun meminta agar pengawasan minimal dilakukan seminggu sekali oleh pengawas proyek dan eksekutif, terutama PUPR. Penataan ini dianggap penting lantaran berada di kawasan pariwisata sehingga pihaknya akan melakukan pengawasan juga terkait penggunaan angkaran APBD Badung tersebut. Seperti diberitakan, bangunan Candi Bentar di Pantai Legian Kute, Badung sempat viral di media sosial. Bangunan ini pun telah diperbaiki. Hanya saja pasca diperbaiki, Candi yang jadi pergunjingan masyarakat ini masih belum proporsional alias sanglir. Balipos melaporkan.